Gentlemen, welcome back to this channel. Banyak nih di komen beberapa video saya yang bilang kayak gini. Ah bang, tips-tips ini kan hanya untuk orang-orang yang ganteng. Kalau orang ganteng sih, pake apa aja bakalan cocok. Karena itu gentlemen, di dalam video kali ini saya pengen share nih 7 hal yang bisa bikin kita lebih menarik walaupun mungkin kita merasa tampang kita biasa-biasa aja. Karena menurut saya yang buat kita jadi menarik itu bukan tampang yang ganteng doang. Oke gentlemen, kita gak berlama-lama lagi. Langsung aja ini dia 7 hal yang bisa bikin kita lebih menarik walaupun mungkin kita ngerasa tampang kita biasa-biasa aja. Oke gentlemen, hal pertama yang bisa bikin kita lebih menarik adalah punya hairstyle yang rapi. Style rambut ini mempengaruhi banget penampilan kita. Ada orang yang misalnya ganteng banget tapi hairstylenya itu yang gondrong, yang acak-acakan. Kesannya dia juga bakalan jadi kucel atau kumel gitu. Saran saya buat kamu yang ngerasa tampang kamu biasa-biasa aja, pastiin hairstyle kamu itu selalu on point. Kamu juga bisa pilih hairstyle-hairstyle yang rapi kayak misalnya short fade, short quiff, atau misalnya bass cup. Karena style-style ini tuh rapi tapi juga kekinian, bukan rapi yang kesannya tua gitu. Juga pastiin kamu pake hair product yang oke biar style rambut kamu makin oke. Kamu bisa cobain hair powder-nya Smith nih, Smith Moondust. Ini adalah hair powder yang bisa memberikan volume ekstra pada rambut, membantu menyerap minyak pada kulit kepala, dan memberikan sensasi dingin dan segar di kulit kepala. Dari packaging-nya sih keren banget ya, khas banget dengan vibe-vibe klasiknya Smith Man Supply. Kemasannya ini plastik gini ya, dan gak terlalu besar juga, jadi cukup praktislah dibawa kemana-mana. Hair powder-nya Smith ini mengandung charcoal, minyak peppermint, minyak geranium, dan menthol yang bisa menyehatkan rambut dan juga memberikan sensasi segar di kulit kepala. Cara pakenya kamu tinggal taburin aja di rambut kamu kayak gini mungkin 6-8 kali ya, atau secukupnya aja tergantung volume rambut kamu. Terus tinggal styling aja deh, ini styling-nya juga enak ya, gak ngegumpal, gak ngejambak, dan ini feel-nya stronghold sih kalau menurut saya. Kamu bisa lihat di sini hasilnya, looks-nya natural, tapi rambut saya bisa set dengan oke. Ini juga gampang banget kamu reset lagi ya, kalau misalnya kamu habis pake helm gitu. Langsung aja, gentlemen, klik link di deskripsi kalau kamu tertarik cobain Smith Moondust ini. Oke, gentlemen, kita lanjut ke hal yang kedua yang bisa bikin kita lebih menarik walaupun kita ngerasa tampang kita biasa aja adalah pake outfit warna gelap. Sering banget nih saya saranin ini, alasannya cuma satu, gentlemen, outfit gelap itu gak mungkin gagal. Outfit warna gelap itu bisa memberikan kesan yang dominan, elegan, rapi, jadi bener-bener bisa boost penampilan kita. Outfit gelap itu apa aja? Tentu aja kamu bisa pake hitam, navy, dark grey, misalnya army green. Warna-warna ini kamu mau mix item-itemnya apa aja, misalnya atasan atau bawahan, itu pasti jadi oke. Salah satu bukti outfit gelap itu bisa bikin kita lebih menarik adalah kadangkan kita lihat orang dari jauh yang pake outfit kece, warna all black, ataupun warna gelap. Dari jauh aja kan keliatan lebih menarik, lebih keren gitu. Padahal kita belum lihat tampangnya. Oke, gentlemen, kita lanjut ke hal yang ketiga yang bisa bikin kita lebih menarik walaupun kita ngerasa tampang kita biasa aja adalah pake outfit yang fit. Enggak. Karena outfit yang kebesaran ataupun yang kekecilan itu bisa banget ngerusak penampilan kita. Bang, kalau yang oversize boleh nggak bang? Boleh-boleh aja, tapi kamu harus inget item-item oversize ini agak tricky. Dan karena di sini kita mau main aman, kita pilihnya yang pasti-pasti aja. Jadi saran saya pake aja outfit-outfit yang fit, termasuk celana kamu, misalnya kamu bisa pilih yang slim fit. Dan untuk celana juga pastiin panjang celana kamu itu pas, nggak kepanjangan, nggak kependekan. Saya sih yakin hanya dengan pake outfit yang fit aja penampilan kamu itu bakal naik banget. Oke, gentlemen, kita lanjut ke hal yang keempat, yaitu pake sepatu yang pas. Tau nggak kalau sepatu itu adalah salah satu item yang dipake orang lain untuk menilai kita. Jadi jangan sampai outfit kita udah keren, outfit kita udah oke, eh sepatu yang kita pake udah jelek. Sepatu kece nggak mahal kok, gentlemen. Banyak banget brand-brand lokal yang keren dan juga affordable. Yang saya maksud dengan sepatu yang tepat di sini adalah sepatu yang stylenya basic ya, yang bukan terlalu edgy. Jadi lebih gampang juga kamu mix and match dengan outfit kamu. Saran saya sih paling nggak kamu punya tiga sepatu, yaitu basic white sneakers, basic black sneakers, dan juga brown lovers. Karena menurut saya ketiga sepatu ini kamu mau mix and match dengan outfit apa aja bakalan cocok, apalagi kamu mix and match dengan outfit warna gelap. Oke, Jens, kita lanjut ke hal yang kelima, yaitu aksesoris yang tepat. Aksesoris yang tepat ini bisa banget ningkatin penampilan kita lho. Dan untuk aksesoris, pastiin minimal kamu pake jam tangan. Jam tangan juga jangan yang terlalu edgy, yang terlalu bling-bling gitu. Ukurannya juga pastiin tepat dengan pergelangan tangan kamu, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kamu juga boleh pake aksesoris yang lain kok, kayak gelang, cincin, ataupun kalung. Tapi pastiin yang simple-simple aja, jangan yang terlalu berlebihan. Saran saya juga kamu bisa pake yang warna silver aja, biar lebih netral dan lebih gampang di mix and match dengan warna outfit kamu. Oke, Jens, kita lanjut ke hal yang ke-6, yaitu jadi cowok yang wangi. Ini udah wajib banget kamu mau ganteng segimanapun kalau kamu bawa badan, tingkat kekerenan kamu itu 0. Bawa badan itu sebenernya disebabkan sesimpel karena ada bakteri dan kuman di badan kita. Ya, solusinya juga simple, jangan sampai ada kuman atau bakteri di kulit kita. Jadi pastiin kamu rajin-rajin mandi, pake deodoran atau kolon yang ada antibakterialnya. Jangan pake lagi baju yang misalnya udah kena keringet. Dan pastiin kamu pake parfum atau fragrance ketika mau aktivitas. Parfum yang bagus juga nggak mahal kok, saya udah sering banget di channel ini review-review parfum lokal yang oke-oke banget. Oke, Jena, melanjut ke hal yang ke-7 atau hal yang terakhir yang bisa bikin kita jadi lebih menarik walaupun kita ngerasa tampang kita biasa aja adalah jadi orang yang ramah atau outgoing. Kita dari tadi udah bahas luksnya, sekarang kita bahas tentang etitudenya. Etitudenya penting banget, Jena, untuk buat kita jadi orang yang lebih menarik. Karena walaupun kita ganteng tapi etitudenya itu jelek, misalnya kita sombong atau cara ngomong kita kasar ke orang lain, kita nggak bakalan jadi menarik. Pastiin kamu tahu tata kerama dan bersikap sopan santun, punya gaya komunikasi yang menyenangkan, dan yang paling penting nih, tahu membawa diri di segala situasi. Saya yakin kalau luks kamu keren dan kamu punya etitudenya yang bagus, cowok yang ganteng doang mah lewat sama kamu. Oke, gentlemen, itu tadi 7 hal yang bisa bikin kita lebih menarik walaupun kita ngerasa tampang kita biasa-biasa aja. Tentu aja kalau kamu punya saran, masukan, atau ide video yang kamu pengen saya bahas di dalam channel ini, share aja di komen. Terus support channel ini, gentlemen, dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you, gentlemen, on the next videos. Bye, 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 Terima kasih telah menonton!